Yang muda yang berkarya, kata ini pantas diberikan untuk Pazri warga Jalan Jawa Gang 1A Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Dimana dengan tekun sejak tahun 2017 dengan memanfaatkan halaman rumahnya yang kecil, Pazri menekuni budidaya ikan hias gapi berbagai jenis. Ada 11 jenis ikan gapi yang dibudidayakannya, dan usaha budidaya ini berawal dari hobi dan kemudian menjadi usaha hingga saat ini. Pazri menambahkan usaha budidaya ikan gapi cukup menjanjikan karena tidak memerlukan banyak tempat dan cukup mudah untuk dilakukan, asal memiliki keinginan dan ketekunan. Untuk membudidayakan ikan gapi juga tidak memerlukan peralatan yang rumit, hanya dengan ember plastik serta puluhan akwarium ini, maka budidaya bisa dilakukan. Untuk budidaya diperlukan tempat untuk 4 fungsi, wadah pertama tempat setuju indukan, lalu yang kedua tempat pemijahan, wadah ketiga tempat penetasan, dan yang terakhir tempat pendederan. Melalui usaha yang ada, Pazri bisa menghasilkan uang antara 2 sampai 3 juta rupiah per bulannya. Untuk harga jual ikan gapi bervariasi, mulai dari harga 2.500 rupiah per ekornya, sampai dengan paling mahal dengan harga mencapai 250 ribu rupiah per pasangnya, tergantung keindahan warna dan bentuk siripnya. Yang pertama obi, yang kedua mudah diterna. Kalau peminat, kebanyakan masih di luar daerah, kebetulan untuk daerah kapuas, belum banyak peminatnya lah, karena belum tahu cara budayanya yang sangat mudah. Kalau yang paling murah, harga 2.500 per ekor, bisa juga 3.500 per ekor, tergantung kualitas ekor lah, itu yang paling murah. Kalau yang paling mahal, sekitar 200 sampai 250 per pasangnya. Sementara itu, untuk pembelinya, Pazri mengaku kebanyakan berasal dari warga luar daerah Kuala Kapuas, sedangkan di kota Kuala Kapuas masih sangat minim peminatnya. Alihwan dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kapuas